Jelang tampil di Piala Asia U20 2025 Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan. Kabarnya dua pemain keturunan kini tengah dalam naturalisasi untuk memperkuat Timnas U20. Kedua calon pemain naturalisasi tersebut yakni Dion Marks dan Tim Geppens. Kabar tersebut disampaikan oleh manajer Timnas Indonesia U20 Ahmed Zaki Iskandar. Untuk naturalisasi kalau yang saat ini tengah dalam proses ada dua pemain, ujar Ahmed Zaki. Berkas kedua pemain tersebut kini sudah selesai. Tinggal diurus oleh PSSI, Kemenpora dan Kemenkumham. Pelatih Timnas U20 Indra Sharfi mengatakan membutuhkan kedua pemain tersebut untuk berlaga di Piala Asia U20 mendatang. Dion Wihelmus Edi Marks merupakan centerback yang kini berusia 19 tahun. Dion Marks kini bermain untuk NEC Nijmegen U21 di Belanda. Darah keturunan Indonesia Dion Marks dari sang ayah yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan adik dari ayah Dion Marks kini tinggal di Indonesia tepatnya Jakarta. Tim Henry Victor Geppens merupakan pullback kiri yang kini berusia 19 tahun. Tim Geppens saat ini bermain untuk FC Emen Tim Kasta Kedua Liga Belanda. Darah keturunan Indonesia Tim Geppens berasal dari sang ibu. Dion Marks dan Tim Geppens sudah pernah mengikuti seleksi bersama Timnas U20 saat turnamen Toulon Cup 2024 di Perancis pada Juni lalu. Mauresmo Hineko juga ikut mengikuti seleksi namun proses naturalisasinya kini ditunda. Faktor ditundanya naturalisasi Mauresmo Hineko karena kabarnya darah keturunan Indonesia Hinoke dari generasi keempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.